Hai memang bikin gini Oh ini bikin ini kenceng gitu ya bikin kenceng gini kan ini kalau bapak Alex juga dapat kayu yang bikin kenceng gini wah luar biasa kenceng-kencangan kayaknya nih pulang nanti kita berjalan pulang hari ini 9-10 dengan bapak biru kunci Bapak Rudy kawan-kawan sudah bersiap-siap Bapak Alek satu kata dulu wak sebelum pulang Pak oh itu siap semangat Pak Tony satu kalimat pulang satu kata aja kata-katanya boleh-boleh ulang-ulang Pak Sulis satu kata enggak ada kata-kata cukup sekali ke sini Wede bapaknya semangat baju baju buang hajat lagi mantap hahaha kawan-kawan ayo kita meluncur bapaknya udah siap-siap untuk pulang perjalanan menuju ke titik lokasi pulang sampai di bisa dijemput oleh kru-kru tim sekitar empat kilo setengah lagi jadi perjalanan tergantung cuaca kita sudah sampai di penyebrangan beberapa kali sungai kecil istirahat sebentar mungkin sebatang dua batang rokok lah mantap Bapak boleh silahkan Bapak jadi Pak Musin menurut filosofi kata Bapak Rudy kemarin kalau kita kode wujah itu juga bisa burung yang nyautin wujuh juga jadi bisa menipu Bapak cuman Bapak hebat Pak Bapak menggunakan nada yang berbeda saya wujuh itu kalau wujuh berarti artinya tunggu Bapak kalau wujuhnya dua kali kalau wujuhnya tiga kali berarti darurat kalau air itu apa Pak datang hijau mantap istirahat kedua habiskan satu batang dulu Pak tak kebarung woi hehehe itu Pak Datu tuh woi badannya kekar betul hahaha ini udah berapa kilo Pak kira-kira Pak satu kilo belum satu kilo ini udah dua kali istirahat kita jam 10 lewat 5 jam 10 lewat 5 jam 4 mungkin sampai di titik penjemputan mobil logistik turun tuh jurang Pak ya oh iya pak muksin ada satu kalimat atau satu kata untuk selanjutnya mau kemana Pak tujuan Pak hutan selanjutnya Pak butas peningan nggak mau gak kalpim lagi cukup satu kali hehehe oke biasanya kalau udah kesini Pak ya itu ngangin gitu Pak itu sering sering hahaha dulu bapaknya ada cerita kemarin kemarin tuh pas apa ya bawa minyak tanah Pak ya minyak minyak apa itu kemarin tuh minyak goreng minyak tanah sampai luka bahu beliau tertinggal oleh rombongan tinggal sendiri di hutan lalu bersumpah saya tidak akan bekerja di hutan ternyata hahaha justru hampir tiap hari ke hutan hahaha jadi bapakmu sini kayaknya nanti hampir tiap hari nih siapa tau dapat jodoh sini mungkin hahaha hahaha udah bapak nambah Pak nanti tak bilangin mohon izin ke istrinya hahaha makanya ini Pak setelah sumpah itu kan uh di kota itu lah ini Pak banyak masalah oh gitu Pak ubur-ubur polisi lah apa lari gak lari ke Tarakan Pak Tarakan lari lagi aman masuk di hutan aja oh betul bapak pendor gimana kakinya Pak aman aman udah sembuh masih sedikit-sedikit aja oh sedikit-sedikit masalahnya pulang sembuh jadi hahaha yup kita udah berapa nih Pak udah berapa kilometer nih dari tenda pertama tadi baru satu kilo setengah masih eh tiga kilo setengah lagi eh iya dua kilo setengah kita menunggu teman yang masih tercecar disini tadi ada sangkut duri mungkin berdarah di botaknya nih hahaha tahan kuat ya ya di bapaknya bawa karung itu hampir satu pinggul yang dibawa sisa-sisa makanan masih banyak jadi dibuat lagi oleh bapaknya dibawa pulang lah terlalu banyak bawa makanan kemarin ini Bapak Moksin Pak ada satu kalimat Pak lelah gak jadi cukup satu kali Pak terus oh gitu hahaha iya siap Pak Sulis datang siap ini pukul 11 jadi kira-kira sampai di lokasi tempat penyebutan jam berapa Pak jam 2 jam 3 oh berarti gak terlalu sore juga ya tapi kalau jalannya ini terus ya paling semangat ini Bapak Joe belum temennya belum sampai udah ngajakin lanjut udah lanjut sudah yang geram oke tadi ada jarak jalannya agak menanjak mau buka kamera aja gak bisa udah ngos-ngosan kita sudah sudah pukul setengah 12 ya masih witah iya ini di tempat masak yang pertama masak makan siang kemarin kemarinnya yang pertama kali datang untuk masak kemarin kemarin ya iya ini mungkin Bapak Rudy ada satu kata Bapak saya enco saya enco ini Bapak Alec udah enco jadi setiap istirahat itu periksa sepatu untuk menghilangkan pacat-pacat di kaki terus untuk perjalanan selanjutnya itu di atas ini nanti posisi akan menanjak terus maka oleh sebab itu kita harus istirahat dulu yang mau makan siang mungkin bisa karena kita perjalanan menanjak setelah menanjak terus berapa ratus MDPL gitu udah berminat makan nah lalu turun nah setelah turun itu mungkin sedikit lagi akan sampai di tempat penjemputan kita mantap Bapak setengah tiga sampai Pak Lea ini setengah 12 berarti bagi yang mau pengen makan siang bisa ini karena disini eh apa ya pengisian air pulang terakhir di atas tidak ada lagi yang mau ngisi air minum silahkan yang mau makan kata-kata Bapak Tony untuk pesan Pak Abu apa jangan lupa kesini ya Pak Tony jangan lupa kesini ikut naik kesini Pak Alek ada pesan Pak Abu jangan lupa ikut naik ke atas ini hai 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 hahaha oh gitu hahaha 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 ayo silahkan yang mau makan siang karena di atas tidak ada lagi nih air air iya siap silahkan silahkan yang mau rebus kalau sudah disini aman Pak ya jadi ini melanjutkan cerita kemarin Pak saya mau tanya itu takut di sana oh iya oh iya oh iya ini mungkin Pak Ade yang yang tahu ceritanya betul nih hahaha 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 itu kemarin saya mau tanya lagi takut itu merinding bapak yang cerita aja merinding hahaha saya diem aja hahaha 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 yaulah nanti ajalah ditanya lagi tentang itu hahaha bapaknya masih belum berini cerita nih hahaha oh iya sudah siap nah apalagi nih pacat pacat ini nih dia pacat nah waduh kok ke atas bapak ke bawah aja ini Pak panen panen bapaknya panen juga ini nih cepat betul rangkahnya pak ini lantai pak lapar dia bapak membuat bodi bahwa istirahat di sini eh jalannya terlalu menanjak Masya Allah gak bisa buka kamera basahnya, semua basah jaket basah luar biasa Pak Tony dari bawah sampai atas semuanya basah luar biasa menanjaknya sempat buka kamera yang dibikirkan ngelangsir bibit ngelangsir bibit buat penanaman yang susah kemarin mau bawa solar cell tapi sebenarnya sia-sia disini gak solar cell karena hanya tempat-tempat tertentu yang ada tumbuh matahari itu pun gak bisa nyerap kayaknya Pak Tony ada, Tony? gak punya kata-kata lagi dia gak ada gak ada salam buat Pak Abu apa salamnya itu Pak Datuk kasian tersander itu dia satu kata Bapak Datuk Prabowo Pak Prabowo kok Prabowo sih Prabowo kan udah kalah sama Jokowi oke nanti lagi kita udah di titik dimana ada signal dan mau menghubungi pihak penyebutan penyebutan Bapak Sulis enggak ada kalimat Pak buat ini belum ada sinyal oh gitu belum ada sinyal Pak masin ada kalimat Pak buat Pak Abu mungkin semangat semangat Pak Abu kapan kesini gitu nomornya berapa Pak tak telepon Pak nomor pandai ya sembarang Pak mau nelfon kosong kita nelfon dulu sudah sampai di apa ini shelter satu kemarin Bapak dapat ini sarang semut buat obat nah ini sarang semut basah Pak ya memang basah Anu kayak kayak seger tuh kalau dimakan ini kayak buah gitu ya asalnya memang buah memang bikin ini oh ini yang bikin ini kenceng gitu ya bikin kenceng gini kan ini kalau Bapak Alex juga dapat kayu yang bikin kenceng gini wah luar bisa kenceng-kenceng jangan ini kayaknya nih pulang nanti wihdi tapi ini ada ini ya Pak anggrek ini Pak berarti ini nanti kalau besar juga bisa jadi gini yang paling slow ini nih Pak Pak sulit nih gak ada apa-apa itu yang akhirnya ya Pak kok kurung kebukannya ada apa-apa ya menuju mana Pak enggak Pak abu nyusul jalannya menanjak berapa puluh derajat ini perjalanan sekitar berapa itu tadi setengah kilometer nanjak terus salam buat Pak Abu Pak Tony apa gak ada kapan kesini aja gitu ya Allah wakbar kata Bapak Rudy ini gunungnya tak ada apa-apa yang lebih berat itu gunung di rumah itu sampai pakai baju tak pakai celana segala cuma dua padahal gunungnya Pak ya iya tapi sampai gak pakai celana itu lebih berat lagi berarti gak ada apa-apanya ini Pak Musin satu kalimat satu kata Pak Pendor pijat kecelau kakinya Pak Pendor itu waduh terseok-seok beliau itu share ke Pak Abu terus iya nantilah tapi gak ada edit kata-kata yang agak agak intinya cuma semangat 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 terus berarti enak ini Pak Alek kenapa selalu di pacat tiap kali duduk gitu ya itu itu keras itu habis ini minum apa tadi pasak bumi ini keras terus mana Pak tolong Pak tolong Pak tolong Pak tolong Pak debu ini beba-bapa ini sedang terlantar tiga hari sudah ya nunggu jemputan kasihan kasihan ini Bapak Tony itu buang aja Pak udah keluar belum tadi Bapak Rudy sudah ikut nebeng orang pickup untuk melaporkan penjemputan Bapak Mohsin karena anaknya sedang kangen ini saya jatuh tadi ya satu kastama semasing dari Bapak Adi satu kata Bapak Adi lanjut ayo Bapak Boy capek Bapak Pender dua priode ini belum ini Pak tulis dulu apa Pak Mandar ini kesayangan Bapak Abu apa kontraknya ini bagus langsung dikontrak seumur hidup pegawai tetap Bapak Musin air putih air putih Bapak Alek Kajung apa apa ini Bapak Bapak Mandar siap kita sudah berada di tempat penjemputan namun tidak bisa dijemput karena juga tidak bisa menghubungi si penjemput jadi kawan-kawan nunggu di pinggir jalan siapa tahu ada yang bisa ditumpangin mereka di pinggir jalan saya berayun-ayun dululah apakah saya jahat enggak lah bro satu kata jadi susahnya disini itu soal signal ya jadi menghubungin untuk kerabat keluarga itu tidak bisa karena ya memang susah sinyalnya selain itu listrik juga kadang hanya malam hari hidupnya juga tidak pasti karena baru 2 minggu ini masih percobaan listrik PLN itu masuk jadi sementara ini masyarakat sempat hanya menggunakan diesel yang enggak tahu malam dari kita katanya mundur pada itu tinggal enggak tahu lah nanti ke depannya gimana oke-oke pun itu dulu dari perjalanan kita kali ini Assalamualaikum Warahmatullahi gua beberapa kering itu kalau pindah jatuh turun dulu turun turun waduh susah dibilangin orang hutan ya terima kasih Terima kasih.